Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel teknisi HP Banua pada kesempatan kali ini saya mau servis ini ada PIPO Y53 disitu keterangan pada nota tidak ada ya, hanya nama yang punya dan nomor teleponnya saja ini karyawan konter handphone saya naruhnya di tempat servis di tempat servis hardware ya berarti bukan kerusakan software oke, maka kita akan bongkar saja langsung ya wih, saya rupa ya teman-teman disini kalau untuk PIPO Y53 itu ada baut kecil seperti iPhone ya biasanya nah, kita harus punya obeng yang bisa melepaskan pada baut yang kalau tidak salah ini segi 5 ya pada mata bautnya itu oke, ini saya belum tahu ya apa kerusakannya jadi saya putuskan langsung saja saya bongkar ini masih dalam pelepasan koper belakangnya oke, ini sudah terlepas seperti inilah kondisi dari PIPO Y53 ini kalau di OPPO temannya OPPO A57A OPPO A37 ya teman-teman oke, ini saat saya cess kita bisa lihat sama-sama keadaan handphone tidak mau menyala nah, kalau dari sini saya lihat dan saya analisa pertama-tama kerusakan pada handphone ini yaitu mati totalnya dikarenakan baterainya mungkin ya teman-teman lagi ngedrop atau mati suri baik maka pada baterainya akan saya lepaskan saja ya dan kita akan lakukan pengecesan menggunakan desktop setelah ini karena yang saya rasa penyebab handphone ini tidak mau menyala yaitu pada baterainya yang ngedrop ya oke, teman-teman teknisi HP Banua tonton terus videonya sampai selesai tentunya jangan lupa kalian dukung channel saya dengan cara kalian subscribe dan di like juga serta komen di bawah ya dan jangan lupa pula kalian tekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan tutorial-totorial video dari saya teknisi HP Banua oke, simak terus ya videonya sampai selesai kita akan atasi permasalahan pada handphone Vivo Y53 ini oke ya ini kita lepaskan dulu socket flexible chestnya di atas ya teman-teman kalau untuk Vivo berbeda dengan OPPO yang biasanya berada di bawah dari baterainya untuk tipe yang lama ini ya kalau untuk terbaru dari Vivo juga saya lihat sering saya temukan untuk flexible chestnya ini juga terletak berada di bawah baterai nah setelah kita lepaskan bautnya nah ini bautnya pun pakai baterai ya di sisi kanan dan kiri jadi kita mudah saja tanpa dilem baterainya ini ya teman-teman nah langsung saja saya siapkan desktop untuk pengecesan baterai yang ditanam seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman teknisi saya yakin kalian pun mempunyai alat seperti ini nah kita lihat konsumsi arusnya rendah ya lalu kita akan chest saja seperti mana kita ngeces handphone ya dan kita diamkan beberapa saat ya lalu nanti kita akan coba sama-sama oke kawan-kawan setelah tadi kita lakukan pengecesan beberapa saat saya rasa sudah cukup ya dan ini baterainya pun sudah terisi sedikit ya mari kita kita akan coba saja langsung ya teman-teman untuk menghidupkan handphone ini kembali ya ini saya pasangkan kembali pada soket baterainya dan lalu kita akan chest pada handphone ini apakah sudah mau menyala ya teman-teman kita tunggu saja kok tidak menyala juga ya kita coba ganti dengan chest yang lain tidak menyala juga ya teman-teman kenapa pada handphone ini ya oke kita akan cek lagi ya apa yang ternyata soket fleksibelnya belum menempel pantesan saja tidak mau kenapa ya wah ini ternyata kerusakannya pada LCD nya juga ya teman-teman walah saya kira cuma di baterainya saja soalnya kalau dilihat dari kondisi dari handphone nya masih mulus mulus saja tetapi saat kita bisa nyalakan seperti ini layar LCD nya tidak muncul hanya garis-garis pelangi seperti itu saja ya teman-teman oke 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 berarti ini harus kita lakukan penggantian LCD juga ya teman-teman wah saya kira hanya cuma mati disebabkan baterainya saja yang ngedrop ya baik ya teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita akan lakukan penggantian LCD Vivo Y53 ini aduh nambah dong ya teman-teman untuk pekerjaannya beginilah ya kalau saya tidak tahu atau tidak ketemu langsung dengan yang punya karena yang menerima ini karyawan kontor handphone saya kebetulan kan ini di bulan Ramadan saya itu tidak nyerpis pada waktu pagi hanya mulai dari jam 4 sore sampai malam saya itu yang servis langsung kerjakan kebetulan ini Vivo nya tidak dikasih keterangan sama karyawan kontor handphone saya jadi saya tidak tahu kalau ini kerusakannya selain dari baterainya ngedrop ngedrop dan juga LCD nya pun yang rusak seperti ini ya baik untuk langkah langkah selanjutnya penggantian LCD seperti biasa ya Vivo Y53 ini untuk socket fleksibel dari LCD nya berada di bawah ya mengikut dengan fleksibel chest nya juga ya teman teman berbeda pada tipe handphone yang terbaru sekarang ini nah untuk talk screen nya pun terpisah ya berada di di bagian atas papan PCB seperti mana biasanya ya teman teman oke kita akan blower saja ya pada talk screen nya ini dan kita akan lepaskan saja LCD nya ini oke kita panaskan saja dulu ya teman teman untuk mempermudah nantinya saat pelepasan talk screen atau LCD nya ini seperti biasa saya cari celahnya dulu dengan saya goreng congkel seperti ini nah kalau sudah ketemu seperti ini langsung saja saya bantu dengan sedikit cairan thinner untuk mempermudah melemahkan dari lem yang menempel pada talk screen nya ini kita blower lagi untuk tegangan panas dari blower nya untuk pelepasan talk screen seperti biasa ya teman teman hanya saya gunakan dipanas nya 2 untuk heater nya saya pakai 3 akan lebih hangat tembus sampai ke dalam ya oke teman teman semangat terus dan selamat beraktifitas juga ya selalu jaga kesehatan yang mana di tahun ini kita penuh dengan cobaan oke ya teman teman coba nya yaitu dalam pandemi covid 19 oke ini sudah terlepas tinggal kita akan bersihkan saja lagi sisa bekas lem yang masih menempel pada frame nya dan langkah selanjutnya seperti biasa kita tes dulu ya pada LCD nya ini sebelum kita lakukan pemasangan dengan dengan cara di lem ya oke ini saya rapikan dulu untuk socket dari LCD nya dan langsung saja kita pasangkan juga untuk talk screen nya oke ini handphone nya sudah mau menyala ya teman teman sudah muncul logo vivo waduh ini sepertinya mengatur ulang ya teman teman berbeda dengan OPPO itu langsung muncul ke menu tidak perlu menyetel ulang seperti ini nah ini saya rasa untuk baterai nya masih kurang terisi banyak ya jadi tidak bisa langsung masuk ke menu oke tidak apa-apa saya rasa dan yakinkan saja bahwa LCD dan talk screen nya ini berfungsi dengan normal jadi saya putuskan untuk apa namanya untuk memasangkannya saja langsung dengan lem ya kalau kita cest lagi baterai nya nanti untuk durasinya mungkin terlalu panjang seperti biasa kita lepaskan kita sobek saja ya pada apa namanya pada segal yang ada di LCD nya ini nah ini saya tambahkan sedikit isolasi ya pada bagian fleksibel nya dan jangan lupa juga kalian pasangkan kembali pada kaleng penutup speaker atasnya ini ya teman-teman agar tampilan handphone nya itu jadi seperti menarik seperti apa ya seperti semula oke tinggal kita lem dan kita akan pasangkan saja langsung ya pada LCD nya ini teman-teman langsung saja saya rapikan juga dan pasangkan baut-baut nya ya teman-teman ini sambil kita tunggu pada talk screen atau LCD nya ini mengering kita lem ya karena pada bagian bawah itu tadi LCD nya agak sedikit tebal jadi masih kurang rapat jadi saya ikat dengan karet seperti ini sambil kita memasangkan baut-baut nya oke teman-teman langsung saja ya kita pasangkan juga pada apa namanya ini ya teman-teman pada baterai nya soket baterai nya nah ini kalau dihidupkan nya nyala tapi tidak bisa masuk ke menu ya karena baterai nya belum terisi banyak nanti kita akan caster lebih dahulu sampai kita menunggu lem yang mengering kita pasangkan dulu semua baut-baut nya yang tadi kita lepaskan oke karena ini baterai nya mati kita akan lakukan pengecasan agar bisa menghidupkan handphone nya ini lagi ya nah ini dia kawan-kawan handphone nya sudah mau menyala ya ini posisi baterai masih sangat sedikit jadi saya lakukan pengetesan sambil licez seperti ini ya untuk talk screen nya berfungsi dengan normal ini hanya sedikit berpengaruh di bagian bawah karena itu masih saya kareti ya teman-teman masih menunggu lemnya kering nah ini si cantik sudah muncul ya yang punya ini perempuan nah kita tinggal tunggu dia menjemput handphone nya kembali ya oke saya rasa untuk tutorial video saya kali ini cukup sampai disini dulu ya kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dikuatkan imannya dipanjangkan umurnya juga ya teman-teman amin ya robbal alamin semoga saja ya ini bermanfaat pertama-tama bagi saya pribadi dan kawan-kawan semua oke saya ucapkan wabilahitaufikualhidayah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya teknisi HP Banua salam sukses selalu dan dirumah saja dulu ya selamat 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 selamat